Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini Baik soal ganjil ataupun genap Seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya Teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar Di dekat tombol subscribe Dan pilih level yang teman-teman inginkan Bersama Ayo Kita Belajar Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang OSNK Fisika SMA 2024 Langsung aja Suatu partikel bergerak menuruni bidang mirim licin dari ketinggian R Kemudian melewati suatu permukaan kasar datar Dengan koefisien gesek kinetik 0,5 dan panjang L Di ujung permukaan kasar terdapat lintasan setengah lingkaran berjari-jari R Apabila partikel lepas kontak pada sutut theta dengan nilai cos theta 1 per 3 Maka perbandingan panjang permukaan kasar terhadap jejari lingkaran adalah Yang ditanyakan adalah L per R Mungkin sedikit koreksi, sepertinya ada kesalahan di soal Harusnya dia dilepas dari ketinggian 2R Karena kalau dia dari ketinggian R disini Kemudian disini dia kasar Tapi tiba-tiba dia sampai ditinggi yang lebih dari R Itu tidak mungkin ya Jadi sepertinya dia berasal dari ketinggian 2R Oke, bagaimana? Kita bisa menggunakan teorema usaha energi disini Kalau kita perhatikan Selama gerakannya Dari awal hingga disini Oh lingkaran ya, bukan kotak ya Dari awal hingga disini Energi mekanik dia Dari sepanjang menuruni bidang miring dia kekal Tapi disini kasar Jadi ketika dia disini Dia mendapatkan gaya gesek Dimana gaya gesek itu adalah Gaya non-konservatif Sehingga dia akan mengurangi energi mekaniknya benda Dia akan mendapatkan gaya gesek Selama panjang L Hingga dia sampai di atas Maka dapat aku tuliskan Usaha oleh gaya gesek Itu harus sama dengan Energi mekanik di awal Energi mekanik di awal Dikurangi dengan energi mekanik di akhir Kita sebut di posisi B Disini usaha oleh gaya geseknya Kita ambil besarnya Usaha oleh gaya gesek Itu adalah F gesek dikalikan L Itu harus sama dengan Energi mekanik awal yaitu Mg kali 2r Kinetiknya dia 0 Karena dia Dikurangi dengan energi mekanik di B Kita cari dulu energi potensialnya Kalau ini R Ini lingkaran berarti disini R juga Maka jarak dari sini ke sini Itu adalah R cos theta Ketinggiannya adalah Mg kali R ditambah R cos theta Ditambah setengah Mv di B kuadrat Oke Dimana gaya gesek itu adalah Mk dikalikan gaya normal Kali L Sama dengan 2mgr Dikurangi mgr Dikurangi dengan Mgr cos theta Dikurangi setengah M Kita cari sekarang kecepatan di B Karena ini gerak melingkar Kita bisa lihat disini ada gaya berat Mg ke bawah Kemudian ada gaya normal ke dalam Oke Disini theta Maka disini juga theta Nah Dia akan bergerak kesana dengan kecepatan Vb Karena dia lepas Syarat dia lepas adalah Gaya normalnya 0 Sehingga sigma F radial Itu harus sama dengan M kali asentripetalnya Sigma F radialnya ada Mg cos theta saja Karena gaya normalnya 0 Terus sama dengan Mv di B kuadrat Dibagi dengan R Coret-coret Maka dapat V di B kuadrat Sama dengan Gr cos theta Nah disini kita masukin Gr cos theta Oke Kemudian kita masukkan R nya itu adalah Mg Kalikan L Sama dengan 2 Mgr kurangi Mgr Sisa Mgr Itu Min Mgr cos theta Min setengah Mgr cos theta Min 3 per 2 Mgr cos theta Nah gitu Kita bisa cerit Mg Cerit Mg Cerit Mg Oke lalu kita masukkan Cos theta nya 1 per 3 Min nya setengah Setengah L sama dengan R Lalu 1 dikurangin 3 per 2 Dikalikan cos theta nya 1 per 3 Coret-coret 1 dikurangin setengah Setengah Makanya setengah L sama dengan Setengah R Atau L per R Perbandingnya adalah 1 Oke jadi jawabannya adalah 1 Cukup sekian Pembahasan kali ini Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar Terima Tengah Sahaja